Pemerintah terus mempercepat program konversi motor listrik, salah satunya dengan penanda tanganan surat keputusan bersama Menteri SDM, Menteri Perhubungan dan Kepolusian untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik sekaligus mengurangi emisi karbon dan menekan ketergantungan pada bahan bakar minyak impor. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menilai kerjasama lintas kementerian dan lembaga ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program konversi. Terlebih dengan adanya, percepatan kendaraan listrik akan mendapatkan sejumlah manfaat, mulai dari menurunnya polisi udara, memberikan edukasi kepada bengkel konversi UMKM tentang bagaimana cara membuat sepeda motor listrik yang layak dikendarai, hingga menciptakan lapangan kerja skala menengah bawah, mengingat masih tingginya populasi sepeda motor berbahan bakar bensin yang berpotensi untuk dikonversi. Kita mengetahui bahwa konversi akan memberi manfaat luar biasa untuk negeri yang kita cinta ini, baik dari sisi lingkungan, sisi energi maupun sisi ekonomi. Yang pertama, konversi akan menurunkan polisi dalam lingkungan kita dengan menggantikan sepeda motor bakar menjadi sepeda motor listrik. Kedua, konversi akan memberikan edukasi kepada bengkel konversi UMKM tentang bagaimana cara membuat sepeda motor listrik yang layak dikendarai dengan standar amanan yang... Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.